Halo kawan-kawan perangans, welcome back with me Sam Siap menghibur kalian hari ini How are you today kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya Hari ini saya akan membawakan alur cerita sebuah seris asal Amerika berjudul Snowpiercer Sebelumnya saya peringatkan dulu bagi yang belum nonton seris yang satu ini silahkan nonton terlebih dahulu Karena video ini 100% spoiler Tapi awas ya adek-adek yang masih di bawah 18 tahun belum boleh nonton seris aslinya Dikarenakan mengandung banyak adegan dewasa dan juga LGBT Dan satu lagi sebelum lanjut saya ingetin ini cuma film Yang baik-baiknya silahkan diambil dan yang buruk-buruknya dibuang saja Tanpa berlama-lama kita langsung saja Snowpiercer Season 1 Episode 1 dan 2 Dimulai Prolog film menceritakan bagaimana bumi yang semakin hari kian memanas karena ulah para manusia Hingga hanya tinggal menghitung hari saja sampai bumi tempat tinggal manusia itu hancur dan melenyapkan umat manusia Namun para ilmuwan berupaya mencegah hal itu terjadi dengan mencoba untuk mendinginkan bumi dengan teknologinya Akan tetapi alih-alih berhasil justru upaya itu malah membuat bumi menjadi beku sampai ke intinya Ada seorang pria bernama Mr. Wilport yang sudah meramalkan hal itu akan terjadi Dan saat itu terjadi dirinya sudah selesai menciptakan tempat perlindungan yang amat hebat Sebuah bahtera kereta raksasa bernama Snowpiercer yang panjangnya berjumlah seribu satu gerbong Namun Snowpiercer hanya untuk kalangan orang-orang sultan dan orang-orang kaya Sementara masyarakat biasa tidak akan sanggup membeli tiket Snowpiercer tersebut Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mencoba menyerang dan memaksa untuk menaiki gerbong paling belakang Pertumpahan darah pun tak bisa terelakkan Karena disana para pasukan penjaga Mr. Wilport tanpa segan-segan membunuh orang-orang tak bertiket itu dengan kejam Tetapi karena Snowpiercer akan segera berangkat Tidak ada pilihan lain Si komandan pun memerintahkan tentaranya untuk meninggalkan gerbong paling belakang itu Dan mengunci pintunya sehingga rakyat biasa yang berhasil naik Terkurung di dalam gerbong Snowpiercer yang berada paling belakang Atau biasa disebut ekor Saat itu suhu bumi minus 40 derajat celcius Dan inilah Snowpiercer Mungkin kalian akan bertanya-tanya apa bedanya kereta Snowpiercer dengan kereta-kereta pada umumnya Dan bagaimana bisa Snowpiercer membuat orang-orang selamat dari bencana kebekuan bumi Snowpiercer dirancang khusus oleh Mr. Wilport menghasilkan suhu yang normal di dalam kereta Jadi terlindungi dari hawa dingin di luar Snowpiercer memiliki rel sangat panjang yang mengelilingi bumi panjangnya Dan Snowpiercer terus berputar tidak pernah berhenti Snowpiercer memiliki energi listrik yang abadi Dan saya masih belum tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan energi listrik tak terbatas itu Saya kira sih mungkin energi listrik itu mereka dapatkan melalui perputaran kereta Snowpiercer yang tidak pernah berhenti Mungkin saja Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu dan kereta Snowpiercer masih melaju dengan selamat Suhu bumi saat ini minus 120 derajat Celcius Lalu Sin akan berfokus pada gerbong paling belakang yang disebut ekor Dimana para rakyat-rakyat biasa masih tinggal di sana Gelap, pengap, dan kotor Tapi masih mending daripada harus berada di luar yang suhunya amat sangat dingin Sampai-sampai bisa membekukan semua yang ada Untuk makanan, setiap hari mereka hanya diberikan makanan berupa jeli keras berwarna hitam yang rasanya tidak enak Tapi daripada kelaparan mereka semua tidak punya pilihan lain Ini adalah Leighton, tokoh utama dalam film ini Karakternya cerdas, pintar, dan kuat namun cukup emosional Saat ini Leighton bersama teman-temannya sesama gerbong ekor sedang merencanakan pemberontakan Mereka sudah muak dengan Mr. Wilport dan berniat mengambil alih Snowpiercer Disitu Leighton kurang setuju Karena ia merasa bahwa mereka harus lebih mempersiapkan rencana dengan matang Mereka belum tahu seperti apa di depan sana yang akan mereka hadapi Empat tahun yang lalu mereka pernah memberontak dan yang terjadi adalah banyak dari mereka yang mati Lalu 13 orang tangannya dipotong sebagai hukuman Namun Pike dan yang lainnya sudah tak bisa lagi menunggu Jatah makanan yang diberikan untuk mereka terus berkurang semakin hari Ditambah lagi para wanita di gerbong ekor semuanya disteril sehingga mereka tidak bisa memiliki keturunan Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mereka semua tua, sakit-sakitan lalu meninggoy Tidak ada keadilan untuk keluarga gerbong ekor Sehingga disitu Leighton pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Pike dan teman-temannya Di gerbong ekor, Leighton tinggal bersama dengan seorang wanita bernama Josie Dan Josie punya anak angkat bernama Miles Miles adalah anak yang sangat jenius Ibu kandungnya Miles dulu mati karena dibunuh oleh pasukan penjaga Dan sekarang Josie yang merawatnya Lalu Leighton awalnya dia bersama dengan Zarah istrinya Namun Zarah diambil oleh gerbong depan Ya sesekali gerbong depan akan mengambil orang-orang yang ada di gerbong ekor jika dibutuhkan Singkat cerita, rencana Pike, Leighton dan kawan-kawan akan segera dilakukan Mereka sudah bersiap dengan senjata tajam buatan mereka Namun saat penjaga datang ke sana sambil membawakan segerobak makanan jeli hitam Tidak disangka, salah satu anggota penjamuan turut datang bersama pasukan penjaga yang lebih banyak Namanya adalah Bu Ruti Sehingga terpaksa Leighton dan Pike harus menunda rencana mereka melakukan pemberontakan Tetapi tanpa disangka, kedatangan Ruti ternyata justru membacakan surat penjemputan untuk Leighton Leighton pun dibawa oleh para penjaga dengan paksa Teman-temannya tak bisa melakukan apa-apa saat Leighton dibawa dengan paksa Sebelum itu Leighton pun harus menjalani semacam protokol kebersihan dan pemeriksaan Lalu diberikan juga baju ganti Setelah itu Leighton dibawa menuju ke gerbong depan Uniknya mereka tidak berjalan kaki Bisa dibayangkan kan, seribu satu gerbong jauhnya kalau harus berjalan kaki Ya, di dalam Snowpiercer ternyata ada sebuah transportasi yang berada di bawah gerbong Sambil mengguin Leighton nyampe, saya ingin menjelaskan sesuatu dulu tentang sistem kehidupan di Snowpiercer Para penghuninya dibedakan menjadi empat golongan Golongan pertama adalah kelas satu yang dimana berisikan para sultan-sultan, miliarder Pokoknya mereka adalah kalangan teratas Mr. Wilport bisa menciptakan kereta Snowpiercer yang sangat canggih ini juga karena didanai oleh mereka-mereka itu Lalu golongan kedua adalah kelas dua Saya kurang tahu perihal kelas dua ini karena di season sekarang belum diceritakan banyak Mungkin saja sih diisi oleh para orang-orang kaya banyak uang tapi nggak sesultan yang di kelas satu Selanjutnya adalah kelas tiga Di sini kalangan kelas tiga terlihat seperti masyarakat pada umumnya Biasa-biasa saja gitu Tapi ya mungkin di kehidupan sebelumnya mereka cukup kaya sehingga bisa membeli tiket Snowpiercer Lalu golongan keempat tentu saja adalah gerbong ekor Terdapat dua organisasi keamanan di Snowpiercer Pertama ada pasukan penjaga yang jumlahnya sangat banyak Dipimpin oleh seorang komandan bernama Komandan Nolan Lalu yang kedua ada pasukan petugas Rem Dipimpin oleh pria bernama Pak Rosi Jumlah mereka tidak sebanyak pasukan penjaga Namun tugas yang diimban oleh petugas Rem sepertinya lebih inti Misalnya saat ini dua petugas Rem bernama Bestil dan Osweiler Yang mengantarkan Leighton untuk menemui pimpinan mereka yaitu Pak Rosi Ketika memasuki sebuah ruangan Leighton terlihat merasa silau melihat cahaya matahari Setelah tujuh tahun lamanya ia terkurung di gerbong ekor yang gelap dan sumpek Akhirnya Leighton bisa melihat kembali sinar matahari dan keadaan di luar sana Yang ya semuanya dipenuhi dengan es Tak sampai di sana Leighton kembali dibuat cengok Saat dirinya diberi sepotong roti isi dan semangkuk kuah Apa itu saya tak tahu Pria itu langsung menyantap makanannya dengan sangat lahap Benar-benar serasa mimpi ia bisa merasakan makanan enak lagi Di sana ada Pak Rosi yang langsung memberitahukan alasan dan tujuan Leighton di bawah Seorang pria kelas 3 bernama Senwise telah terbunuh Dengan kedua kaki dan kedua tangan dimutilasi Serta kelaminnya yang dipotong Pak Rosi tahu bahwa Leighton dulunya adalah seorang detektif pembunuhan Jadi ia pun menyampaikan bahwasannya Mr. Wilport memerintahkan Leighton untuk membantu menangkap pembunuhnya Bastille dan Osweiler lalu membawa Leighton ke TKP di mana jasadnya Senwise ditemukan Sempat berpikir sedikit Lalu Leighton pun berkata kalau dirinya tidak mau membantu menyelesaikan masalah pembunuhan itu Dan meminta untuk dikembalikan ke gerbong ekor Alhasil Bastille dan Osweiler membawa Leighton ke sebuah ruangan Lalu menghajar pria itu di sana Namun Pak Rosi tiba-tiba datang menghentikan itu Ia bersama dengan seorang wanita misterius Pak Rosi pun memarahi Bastille dan Osweiler karena bertindak tanpa perintah darinya Kini hanya mereka bertiga di dalam ruangan itu Wanita misterius itu memperkenalkan dirinya Ia bernama Melanie Kapil Ia salah satu anggota penjamuan seperti Ruthie Namun Melanie berbeda karena jabatannya lebih banyak Melanie juga merupakan tangan kanannya Mr. Wilport Mr. Wilport selama tujuh tahun Snowpiercer melaju Pria misterius itu tidak pernah bisa ditemui siapapun Hanya Melanie seoranglah yang bisa bertemu langsung dengan Mr. Wilport Kembali ke cerita Melanie menceritakan bahwa dua tahun yang lalu Kejadian pembunuhan seperti ini pernah terjadi Kedua tangan dan kedua kaki korban dipotong Serta kelaminnya juga dipotong Korbannya juga sama Pria Dulu Melanie berhasil menangkap dan memenjarakan pelaku di laci abadi Tapi sekarang pembunuhan serupa terjadi lagi Layton pun menyimpulkan bahwa kemungkinan ada seorang peniru Atau Melanie sudah menangkap orang yang salah Sedikit informasi mengenai laci abadi Laci ini jumlahnya ada ratusan di Snowpiercer Dan diurus oleh seorang dokter bernama Dr. Henry Dimana jika seseorang disimpan di dalam laci abadi itu Maka orang tersebut akan ditidurkan Kurang lebih mirip hibernasi Dan itu merupakan hukuman yang berat Karena seseorang yang dilacikan hanya akan tertidur selama sisa hidupnya Nikki Janet adalah tersangka pelaku pembunuhan dua tahun yang lalu yang dilacikan Jika kemungkinannya Nikki tidak bersalah Melanie meminta Layton untuk membantu gadis itu Agar terlepas dari tuntutannya dengan cara menangkap pembunuh aslinya Layton lalu kembali dibawa oleh Pak Rosie Pak Rosie akan mempertemukan Layton dengan istri dari Senwise sang korban Ya Layton pun dibawa ke pemukiman warga gerbong kelas 3 Pemandangan disana tidak begitu indah Tapi juga tidak seburuk di gerbong ekor Lalu Layton pun bertemu dengan istrinya Senwise Yang tak lain adalah Zara istrinya Layton sendiri Nyesek gak tuh Layton Setelah lima tahun Zara meninggalkan gerbong ekor Akhirnya Layton bertemu kembali dengan istrinya itu Tapi tentu saja Layton saat ini sangat marah kepada Zara Yang dengan teganya meninggalkan dia di gerbong ekor dulu Lalu menikah lagi dengan pria lain di gerbong kelas 3 Zara pun balik marah pada Layton Dulu saat kebukuan bumi dimulai Ia hanya ingin mati saja bersama keluarga mereka Namun Layton bersikeras membawa Zara ke Snowpiercer Hingga harus berakhir hidup menderita di gerbong ekor Lebih baik mati saja daripada disana Ucap Zara Ia sama sekali tidak menyesal meninggalkan Layton di gerbong ekor Tapi memang bagong sekali si Zara ini Dia juga yang melaporkan tentang Layton yang seorang mantan detektif pembunuhan Agar Layton bisa membuktikan kalau Zara tidak bersalah Karena saat ini Zara menjadi tersangka utama atas pembunuhannya Senwise Setelah itu Pak Rosie kembali membawa Layton Kali ini ke sebuah gerbong pertanian yang dimana disana terdapat tanaman buah-buahan yang melimpah Ada 130 lebih gerbong pertanian seperti itu Lagi-lagi Layton dibuat terkagum-kagum melihatnya Sedikit informasi ada 130 gerbong pertanian seperti itu Melanie pun datang dan menemui Layton lagi Untuk menanyakan apakah Layton bersedia memecahkan kasus pembunuhan ini Karena sebenarnya masalah ini sangat patal dan bisa menyebabkan ketertiban di Snowpiercer terganggu Ditambah lagi tidak ada satupun detektif pembunuhan di Snowpiercer kecuali Layton seorang Dan Melanie menawarkan untuk pengangkatan Layton menjadi orang kelas 3 Lalu Layton pun berkata ia bersedia dengan syarat orang-orang di gerbong ekor juga harus dipindahkan ke kelas 3 Namun tentu saja disitu Melanie menolaknya mentah-mentah Karena Melanie beralasan itu akan merusak keseimbangan Snowpiercer Orang-orang yang berada di kelas 3, 2, dan 1 pasti akan sangat menentang hal tersebut Karena masih belum mendapatkan kesempatan maka Layton pun akan ditahan sementara dalam kurungan Dan Pak Rosie langsung membawanya Scene lalu berpindah ke gerbong ekor dimana Pike, Josie, dan semua orang disana dihebohkan ketika melihat Pak Tua Ipan yang sudah mereka anggap ayah di gerbong ekor Meninggoy dunia dengan cara gantung diri Hal itu pun memicu kemarahan orang-orang disana Mereka kehilangan Layton lalu sekarang kehilangan Pak Tua Ipan Tak ada cara lain lagi mereka harus melakukan pemberontakan saat ini juga Pike disana benar-benar sudah berapi-api Rencana pun dimulai Awalnya mereka melaporkan tentang kematian Pak Tua Ipan pada penjaga Tentu saja sesuai protokol keamanan Mayat manusia harus dipindahkan dan dibuang Beberapa penjaga pun membuka pintu Dua petugas Rem, Bastil dan Osweiler juga turut hadir dalam pengangkutan mayat Pak Tua Ipan Namun ketika Bastil dan Osweiler akan mengecek mayat Pak Tua Ipan Tiba-tiba saja Lalu terjadilah aksi pemberontakan disana Pike, Josie dan orang-orang gerbong ekor berusaha melumpuhkan dan membunuh para pasukan penjaga Osweiler disana untungnya berhasil melarikan diri Satu persatu pasukan penjaga mereka bunuh Salah satu di antara mereka ada seorang pria kuat iman bernama si Udin Maksud saya kuat tenaganya gitu Layaknya seorang paikter Udin menghabisi beberapa pasukan penjaga sekaligus hanya sendirian saja saking kuat dan OP-nya Di tengah pertempuran yang membuat pertumpahan darah dari kedua belah pihak Seorang anak kecil bernama Winnie dengan penuh keberanian Ia meneroboh semua itu Mengambil potongan tangan penjaga lalu membuka pintu gerbong di depan Namun tak disangka Komandan Nolan bersama lebih banyak pasukan penjaga lainnya datang kesana Tak lama kemudian Layton pun juga dibawa kesana Saat ini paik dan kawan-kawan berhasil merebut satu gerbong dan juga berhasil menyandra petugas rem Bastille Komandan Nolan memerintahkan Layton untuk menghentikan aksi teman-temannya itu Karena jika tidak komandan Nolan yang akan turun tangan untuk membunuh semua teman-temannya Layton itu Layton lalu berjalan masuk ke gerbong itu Dimana disana terlihat banyak sekali mayat bergelimpangan Mayat-mayat penjaga yang tumbang dan juga mayat-mayat orang-orang gerbong ekor yang gugur Darah berceceran dimana-mana Layton pun menemui paik si Udin dan Zurek yang sedang menyandra petugas rem Bastille Disitu Layton berusaha membujuk ketiga temannya agar menghentikan pemberontakan dan menyerahkan diri Karena jika tidak komandan Nolan akan membunuh mereka semua Awalnya paik tidak mau mendengarkan Namun setelah Layton berjanji bahwa dirinya memiliki rencana untuk mengambil alis no piercer untuk gerbong ekor Paik dan yang lainnya pun setuju Tapi sebelum itu Layton pun memukul Bastille dengan kuat untuk membalas yang tadi Setelah itu Layton langsung menemui komandan Nolan dan juga Melanie yang ada disana Ia mengajukan agar ketiga temannya yakni paik, Udin dan Zurek untuk tidak dihukum mati Dan hanya ditidurkan saja di laci abadi Layton berjanji akan menyelesaikan kasus pembunuhan St. Wise jika permintaannya itu dituruti Dan untungnya Melanie menyetujuinya Beberapa saat kemudian Melanie terlihat kembali ke ruangan mesin tempat kediaman Mr. Wilport Dimana tak sembarang orang bisa masuk kesana hanya para engineer yang boleh Termasuk Melanie Diperlihatkan Melanie yang melepas pakaian formalnya itu dan kini ia hanya mengenakan hoodie layaknya sedang bersantai di rumah Wanita itu lalu menemui seorang pria yang sedang mengemudikan snowpiercer Awalnya saya kira itu adalah Mr. Wilport Ternyata bukan, pria itu bernama Ben yang merupakan salah satu engineer Mengejutkan karena rupanya Mr. Wilport tidak ada Melanie lah yang selama ini memimpin dan melajukan snowpiercer Dibantu kedua enjinernya Ben dan satu lagi Jappy Sin pun memperlihatkan bagaimana ketiga rekannya Leighton Pike, Zurek, dan Udin ditidurkan dan dimasukkan ke dalam laci abadi Sementara di belakang sana di gerbong ekor Ruthie datang bersama beberapa penjaga mengumumkan hukuman pembuntungan tangan Pada anak kecil bernama Winnie yang telah membantu pemberontakan Namun sang ibu dari Winnie menghentikan hal itu dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menggantikan putrinya Hukuman pembuntungan tangan itu benar-benar menyakitkan Bagaimana tidak tangan kanan yang akan diambil setelah dipasangi pengaman dan disirami air Tangannya ibu itu dijulurkan keluar dari gerbong Dan dalam hitungan detik tangan si ibu itu pun langsung membeku Si ibu itu tampak sangat kesakitan sampai pingsan Lalu tak sampai di sana Satu petugas dengan menggunakan palu besar Langsung memukul tangan dari si ibu itu sampai hancur lebur Mengerikan Winnie kecil hanya bisa menangis memeluk kakaknya Sin pun berfokus pada Melanie dan para engineer yang merasakan sedikit guncangan Saat longsor salju kecil menghantam gerbong snowpiercer Jalur yang sedang mereka lewati saat ini setiap tahunnya semakin sulit Japi menyarankan agar mereka memelankan laju snowpiercer agar tidak memicu longsor lainnya Namun Melanie berkata mereka lebih baik mempertahankan kecepatan Agar snowpiercer tetap mendapatkan energi listrik yang cukup Melanie lalu turun ke bawah Seperti biasa ia pun menyapa para penghuni kelas 1 yang sedang sarapan Sebagai penjamu ia dan Ruti tentu saja memberikan pelayanan terbaik untuk para sultan-sultan itu Ada satu keluarga yang paling berpengaruh di kelas 1 Mereka adalah keluarga Pak Roger Bersama istrinya yang bernama Bulilah Dan putri mereka yang bernama LJ Serta pengawal pribadi mereka yang bernama Eric Bulilah agak protes saat mendengar bahwa ada penduduk ekor yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan kelas 3 Menurut Bulilah itu tidak etis Namun Melanie meyakinkan bahwa Mr. Wilport tidak akan salah memilih orang Layton adalah orang yang tepat Di gerbong ekor rutinitas setiap hari Beberapa orang dari gerbong ekor akan diambil untuk ditugaskan bekerja di sanitasi Ya tugas mereka adalah membersihkan semua kotoran-kotoran bau miliknya kelas 1, 2, dan 3 Saat itu Layton akan kembali melakukan penyelidikan bersama dengan petugas Rem Bastille Ketika melihat John dan yang lain dari gerbong ekor dibawa untuk bertugas sanitasi Layton pun sepertinya mendapatkan sebuah idea Singkat cerita, Layton dan Bastille kembali mengunjungi gerbong pemukiman warga kelas 3 Selama penyelidikan, Bastille lah yang akan terus mengawasi Layton dan turut membantu Layton Mereka pun menemui Jax, pria yang bekerja sebagai pemelihara terowongan bawah Dialah yang menemukan jasadnya Senwise Saat itu Jax sedang makan mie daging sapi dan sepertinya Layton tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari pria itu Jadi buang-buang waktu saja mereka Setelah selesai mewawancarai Jax, Bastille lalu mengajak Layton untuk menemui seseorang Dia adalah wanita bernama Audrey Bisa dibilang Audrey ini adalah pemimpinnya kelas 3 yang cukup berpengaruh Dari Audrey, Layton mendapatkan informasi tentang bagaimana Nicky bisa menjadi tersangka dan dihukum dulu Wanita itu lalu mengajak Layton ke sebuah tempat istimewa yang berada di kelas 3 Tempat di mana Zara bekerja Tempat istimewa itu merupakan sebuah tempat meditasi Audrey pun meninggalkan Layton bersama dengan Zara di sana Dan rupanya di situ Zara memberikan informasi yang berguna untuk Layton Senwise bukanlah orang kelas 3 biasa katanya Zara berpikir kemungkinan Senwise adalah kaki tangannya Mr. Wilport untuk kelas 3 Jadi bisa dibilang Senwise adalah informannya Mr. Wilport Yang sebenarnya kita tahu Melanie bukan Mr. Wilport ya Dan tanpa diduga Layton dan Zara pun terbawa suasana saat berduaan di ruangan itu Mau bagaimanapun mereka berdua dulunya adalah sepasang suami istri Sehingga mereka pun larut dalam kemesraan Di gerbong ekor, ibu dari anak kecil Winnie yang tangannya dipotong oleh penjaga terlihat kondisinya yang mengkhawatirkan Ibu itu tampak sangat kesakitan Josie ada di sana merawat wanita malang itu Di sisi lain, Melanie terlihat mengunjungi Dr. Henry yang sedang merawat Nikki Janet yang telah mereka keluarkan dari laci abadi Namun, Nikki masih belum bisa sadar sepenuhnya Sepertinya laci abadi memiliki efek samping yang berat Apalagi kan Nikki tertidur selama 2 tahun Perkenalkan tokoh wanita lainnya Namanya Jinju Bisa dilihat dia asal Jepang dan dari kelas 2 Tapi saya agak bingung sama tokoh yang satu ini Sering muncul tapi perannya kayak kurang penting gitu Jinju ini sahabat dekatnya Bastille dan merupakan seorang ilmuwan di Snowpiercer Dr. Henry menduga bahwa Nikki mengalami kerusakan sarap akibat efek samping ditidurkan di laci abadi Dan kerusakan sarapnya berpotensi permanen Kembali kepada Layton dan Bastille yang saat ini sudah berada di tempat lain yaitu ruang otopsi Bersama dengan Bu Janet yang cukup ahli di bidang itu Setelah dilakukan otopsi itu, kini mereka mendapatkan informasi bahwa Senwise disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh Lehernya diikat dan dicekik dengan tali sembari kelaminnya dipotong Lalu setelah itu dibiarkan sampai mati Dan baru setelah Senwise mati, kedua tangan dan kakinya dipotong Layton pun kepikiran Pelakunya haruslah memiliki senjata tajam yang mumpuni untuk mampu memotong organ tubuh Senwise Karena bekas potongannya cukup rapi Layton lalu menanyakan dari manakah asal daging sapi pada mie daging sapi yang dimakan Jacks tadi Bastille segera mengajak Layton untuk berkunjung ke gerbong ternak Dimana disana adalah tempat peternakan sapi Hanya pengurus peternakan sapilah yang punya alat terbaik untuk memotong daging Namun saat Bastille minta izin untuk masuk memeriksa Si pemimpin tukang daging tidak mau mengizinkan Dan hanya akan memberi izin jika petugas berwenanglah yang datang Ya contohnya seperti Melanie Tak punya pilihan lain, Bastille dan Layton pun beranjak untuk menemui Melanie terlebih dahulu Akan tetapi tanpa disangka-sangka Longsor salju yang besar tiba-tiba saja menghantam kereta Snowpiercer Membuat semua orang yang berada di dalam gerbong merasakan guncangan cukup hebat Terutama gerbong-gerbong yang terkenal langsung longsor salju itu Dalam hitungan detik tidak butuh waktu lama seluruh isi di dalam gerbong itu Orang-orangnya maupun sapi-sapinya langsung mati membeku Mengerikan bukan? Layton dan Bastille pun sangat tergejut melihat itu Dan juga merasa lega karena mereka tadi tidak diizinkan masuk Beberapa saat kemudian terlihat petugas kertakan langsung diterjunkan Untuk membereskan kerusakan di gerbong peternakan itu Ya mereka memiliki kostum pelindung khusus Yang bisa membuat mereka bertahan dari hawa dingin di luar dalam jangka waktu tertentu Amanlah jangan khawatir ada petugas kertakan Dipimpin oleh seorang pria menyeramkan bernama Pak Bojan Di sana Layton dan Bastille tentu saja masih melakukan penyelidikan Mereka memasuki ruangan pendingin daging dan memeriksanya Awalnya sih mereka tidak menemukan sesuatu yang janggal Akan tetapi saat Bastille mencoba membuka ventilasi Ternyata memang benar disanalah tempatnya kaki dan tangan St. Weiss berada Mungkin para tukang ternak itu ada sedikit hasrat-hasrat kanibal Bastille pun segera melaporkan itu pada Pak Rossi melalui telepon Bastille pun yakin bahwa pelakunya adalah para tukang ternak Tapi bagaimana para tukang ternak mereka sudah pada meninggoy Namun disitu Layton punya pendapat lain Memang benar iya para tukang ternak lah yang memotong tangan dan kakinya St. Weiss Untuk jadi bahan makanan mereka Tapi tidak ada gunanya kan mereka menyiksa St. Weiss dan memotong kelaminnya Itu artinya St. Weiss disiksa dan dibunuh oleh orang lain Lalu para tukang ternak menemukan jasadnya St. Weiss sesudahnya Hmm benar juga Berpindah ke gerbong ekor Ruthie bersama para pengawalnya kembali berkunjung Kali ini wanita itu mengumumkan bahwa Mr. Wilport Kembali melakukan perakutan pada anak-anak gerbong ekor Ruthie pun memanggil nama mereka satu persatu Dan Miles juga termasuk salah satu anak yang dipanggil Namun Ruthie berkata disana tidak ada unsur paksaan Kalau sang anak tidak mau atau keluarganya tidak mengizinkan tidak apa-apa Ya tapi tampaknya para ibu yang anaknya dipanggil merasa sangat bersyukur Mereka senang anaknya bisa pergi ke gerbong depan Dan tidak lagi menderita di gerbong ekor Josie terlihat berbicara berdua dengan Miles Menanyakan apakah Miles bersedia Dan Miles mengiakan Anak itu ingat perkataan Layton bahwa mereka harus memiliki koneksi dan informan di kelas atas Dan Miles bertekad untuk pergi agar bisa membantu penduduk ekor dari gerbong depan Sin pun kembali pada Layton yang saat ini sudah berada lagi di selnya Karena penyelidikan akan dilanjutkan esok hari Saat ruangan itu sudah sepi Layton pun mulai beraksi Pria itu merobek bajunya Lalu disobekan bajunya itu Layton membuat informasi tentang gerbong-gerbong yang ada di depan Semacam denah Lalu Layton dengan mudahnya membobol pintu selnya menggunakan klip kertas Segeralah ia keluar dari ruangan itu Di koridor Layton dengan tergesa-gesa membuat sebuah gambar panah Lalu menjatuhkan sobekan baju berisi denah gerbong agak jauh di depan Setelah itu Layton langsung sembunyi Dan tak lama rombongan penjaga pun datang Mereka sedang membawa John dan yang lain untuk dipulangkan ke gerbong ekor setelah selesai bertugas disanitasi John yang terus berjalan menunduk pun tentu bisa melihat tanda panah yang dibuat oleh Layton Dan ia langsung ngeh pada sobekan baju di depan sana Di saat mementumnya tepat Layton langsung keluar dari persembunyian dan membuat keributan dengan para penjaga Saat itu terjadi John buru-buru berusaha mengambil sobekan baju itu namun gagal Para penjaga menyadarinya dan langsung menahannya Sementara si Layton kasihan sekali harus mendapatkan hantaman pukulan keras berkali-kali dari para penjaga Sampai bawak belur dan berdarah-darah Wow sakit sekali pasti Kesokan harinya Melanie dan Pak Rosie langsung menemui Layton dan memberikan pencerahan Kamu nih mau apa sih Layton? Tanya Melanie 3000 orang di Snowpiercer mereka semua mendapatkan tugasnya masing-masing Dan membuat kereta Snowpiercer tetap melaju dengan selamat Gerbong ekor hanya harus duduk dan berdiam diri saja tidak perlu melakukan apa-apa Janganlah neko-neko kata Melanie dengan kesal Lalu Layton pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan Pria itu tahu bahwa Melanie sebenarnya tidak peduli dengan pembunuhan yang ada di kelas 3 Misalnya kejadian 2 tahun yang lalu Melanie tidak peduli meskipun menangkap orang yang salah Tapi kenapa untuk Senwise Melanie peduli? Karena Layton tahu Senwise adalah orang penting Mr. Wilport Yang mengetahui banyak rahasia tentang Mr. Wilport Alasan Melanie peduli adalah karena Melanie ingin tahu informasi apa yang dibocorkan oleh Senwise Ketika disiksa oleh si pelaku pembunuhan Karena mungkin jika informasi itu sampai tersebar pada para penduduk Snowpiercer Maka kemungkinan akan menimbulkan kekacauan Jadi intinya Mr. Wilport memiliki rahasia yang tak boleh diketahui orang-orang Ya contohnya itu tuh Melanie yang sebenarnya Mr. Wilport tidak ada di dalam kereta Itu salah satu rahasianya Melanie pun tersenyum dan kagum dengan kecerdikannya Layton Snowpiercer Season 1 Episode 1 dan 2 bersambung Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.